Mal pelayanan publik atau MPP ini berlokasi di kompleks perkantoran Alun-Alun Lor di Jalur Lingkar Utara atau Jalan Prof. Suharso. Berbagai layanan masyarakat ada di gedung MPP ini. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, pengurusan perizinan usaha, BPOM, pelayanan BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan, hingga pengurusan administrasi kependudukan dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Pemkap Boyolari lainnya juga membuka pelayanan di MPP ini. Tujuan dibukanya mal pelayanan publik ini adalah mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Mas, dengan adanya mal pelayanan publik ini, gimana tanggapannya Mas? Ya, saya sangat senang, luar biasa ya, karena mempermudah untuk pelayanan publik gitu. Jadi saya nggak usah harus kemana-mana, sini sudah lengkap. Bupati Boyolali, Muhammad Saidi Dayat berharap, adanya MPP ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Boyolali. Terlebih MPP yang berada di dekat pintu tol Boyolali, diharapkan mampu menarik minat investor untuk menanamkan modal di Boyolali. Meski sudah ada MPP, namun pelayanan di kantor OPD tidak ditutup, dan masyarakat tetap bisa mengakses layanan di kantor OPD. Harapan kami dengan hari ini dibuka, dan tadi juga sudah kita lihat secara langsung, beberapa juga sudah langsung melayani masyarakat. Tentunya upaya langkah kita dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali ini dapat terlayani melalui MPP yang hari ini kita buka.